Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda PT Pindad Persero beberapa hari lalu mendapat kunjungan dari delegasi Sovereign Electronic and Defense Perusahaan alutsista asal Perancis Dalam kunjungannya di Markas Pindad di Bandung, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit B. Santoso Didampingi oleh FB Pengembangan Bisnis, Yayat Ruyat dan Inovasi Windu Paramarta Beserta jajaran menyambut kunjungan dari delegasi Sovereign Electronic and Defense Perancis Yaitu Andre Biancenici Tujuan dari kunjungan ini membahas lebih lanjut terkait kerjasama di bidang bom MK-82 Untuk mendukung high-click agil modular munition extended range atau smart bomb Yang nantinya akan digunakan di jet tempur Rafale Pindad berperan untuk memproduksi badan dan isi bahan peledak untuk bom Ada pun kerjasama lainnya yang akan dilakukan yaitu di bidang opronik Sistem kendali dan kerjasama lainnya akan digali bersama Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit B. Santoso menyampaikan Bahwa dengan kerjasama ini, kedepan Pindad akan memiliki kemampuan menghasilkan Dan mengembangkan produk smart squid bomb sendiri dengan strategi partnership yang dilakukan Pindad akan menjadi lead integrator dan memperkuat kemampuan ekosistem industri pertengahan di dalam negeri Setelah pembahasan dan diskusi produk direktur teknologi dan pengembangan Sigit B. Santoso beserta delegasi Safran Kemudian melaksanakan plan cor untuk meninjau fasilitas produksi tempat dan cor Serta machining perusahaan Safran juga akan meninjau fasilitas produksi munisi kali berbesar di divisi munisi Turan Malang Terima kasih kerana menonton! Selamat menonton!